saya merinding teman-teman lihat hasilnya jika kedua bahan ini dicampurkan halo teman-teman assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya di id kreatif channel oke pada video kali ini saya akan berbagi tip yang sangat bermanfaat sekali ya yaitu membuat ramuan berkasiat teman-teman ya dan tentunya ini nanti bisa kalian coba di rumah ya dan untuk bahan-bahannya cukup simple sekali oke seperti apakah cara pembuatan ramuan kali ini langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya oke teman-teman bahan yang perlu kita persiapkan yaitu sebuah kopi teman-teman tentunya untuk kopinya bebas ya gak harus kopi seperti ini yang penting kopi tanpa campuran gula ya atau kopi murni teman-teman dan yang kedua cukup kalian siapkan satu siung bawang putih saja teman-teman ya gak usah banyak-banyak ya ini kalian gak perlu beli cukup ambil di dapur saja sudah ada nah oke langkah yang pertama teman-teman ya kita langsung ambil atau kita bakar dulu untuk si bawang putihnya teman-teman ya nah jadi kalian siapkan saja sebuah tusuk seperti ini teman-teman ya jadi langkah lebih baik bisa menggunakan garpu teman-teman ya nanti kalau seperti ini ya bisa terbakar ya nah jadi kita tusukkan saja seperti ini ya nah jadi sebelum kita buat ini kita bakar terlebih dahulu ya bisa menggunakan korek api seperti ini atau bisa menggunakan atau maksudnya bisa di atas kompor ya teman-teman jadi kalau saya lebih simpel pakai korek api saja teman-teman ya enggak perlu kita di atas kompor ya langsung kita bakar seperti ini cukup mudah sekali nah sebentar saja teman-teman ya nanti jika untuk kulitnya ini sudah agak gosong ya nanti kita sudah ya nah teman-teman jadi cukup seperti ini saya sudah cukup ya nah ini sudah lumayan gosong teman-teman ya dan langsung saja ini akan kita kelupas ya nah ini agak paras teman-teman ya hati-hati dan ini kita akan ambil ini ya telanannya ya akan kita iris-iris jadi setelah dibakar seperti ini melupasnya pun juga sangat mudah sekali ya seperti ini nah langsung terkelupas teman-teman ya cukup mudah sekali nah oke setelah seperti ini tinggal kita potong-potong saja teman-teman ya nah ini kita iris tipis-tipis seperti ini wow ini masih panas ya jadi bawang putih yang kita bakar ini atau bawang putih bakar kasiatnya memang banyak sekali ya teman-teman nah ini akan saya potong kecil-kecil saja seperti ini ya nanti ini bisa dimakan kok kalau yang mau karena kasiatnya luar biasa sekali ya oke seperti ini oke dan langkah selanjutnya teman-teman kalian siapkan sebuah gelas seperti ini ya nah dan ini akan kita letakkan di dalam gelas seperti ini nah oke teman-teman setelah seperti ini ya untuk kopinya ya ini kita ambil dan ini akan kita masukkan ya teman-teman kita menggunakan satu sachet saja sudah cukup ya seperti ini nah oke teman-teman langsung saja untuk si kopinya ini kita tuangkan teman-teman ya nah ini kita tuangkan semuanya dan setelah seperti ini langsung kita seduh ya jadi caranya cukup mudah sekali ya nah ini kita seduh menggunakan air panas oke gak perlu penuh-penuh teman-teman ya nah jadi teman-teman ini kalian biarkan sebentar teman-teman ya agar kopinya itu turun sendiri ya atau istilahnya itu proses ekstrasi teman-teman ya nah jadi ini bisa kalian tambahkan madu juga bisa teman-teman ya atau susu ya jika kalian gak suka pahit jika kalian memang menyukai kopi ya yang pahit tanpa gula jadi seperti ini saja sudah cukup ya teman-teman nah jadi saya tidak menambahkan apa-apa teman-teman ya karena memang saya itu menyukai kopi yang pahit teman-teman ya tanpa gula ya jadi cukup seperti ini saja dan ini nanti untuk bahan putihnya bisa kalian minum ya atau bisa kalian makan maksudnya nah jadi teman-teman setelah seperti ini oke ini kita aduk teman-teman ya atau kalian diamkan sebentar ya nah ini kan panasnya itu tidak keluar teman-teman ya karena kopinya itu berada di atas seperti ini nah jadi ini kita aduk saja gak apa-apa nah seperti ini oke teman-teman dan ini sudah jadi ya langsung saja ini bisa kita minum teman-teman ya atau kalian tunggu dingin ya kalian minum atau kalian nikmati seperti ngopi pada umumnya teman-teman ya nah ini kalian minum 1 jam sebelum kalian beraktifitas ya atau 1 jam sebelum kalian bermain bersama si istri oke kita cicipi ya bismillah ah mantap teman-teman betul-betul sangat mantap sekali ya oke ini bikin kalian itu merinding ya karena kasiannya itu langsung kelihatan teman-teman ya bikin kalian itu strong stamina meningkat 10 kali lipat bahkan 20 kali lipat lebih kuat mantap oke dijamin istri pasti ketagihan minta nampak lagi oke teman-teman sekian video dari saya semoga video kali ini bisa bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ide kreatif channel